Wisata Alaw Kita pun akan diberitahukan mengenai beberapa fakta dari mangrove Yaitu pertama sebagai penjaga keseimbangan laut Dan juga yang paling penting adalah dengan adanya hutan mangrove ini bisa mencegah abrasi karena gelombang Jadi penting banget nih kita untuk melestarikan hutan mangrove Gak cua keliling hutan bakau Di Pulau Serangan, wisatawan juga bisa ikut dalam aksi penulis satwa Seperti melepasliarkan tukik alias anak penyu ke lautan Populasi penyu sekarang semakin menurun Apalagi dari seribu tukik hanya satu yang bisa bertahan hidup menjadi penyu dewasa Melepas tukik ke lautan akan membantu mereka terhindar dari predator di tepi tantai Wisata alam ini merupakan kerjasama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bali Pengelola berharap wisata berkonsep edukasi ini bisa menanamkan kecintaan pada alam sejak dini Konsep ini memang kita buat memang untuk sebagai wisata baru Dimana kita juga bisa untuk edukasi ya untuk anak-anak sekolah dan semua wisata-wisata yang bisa kita kembali ke alam lagi Back to nature sehingga edukasi kita naikkan lagi untuk bisa memajukan para wisata yang ada di khususnya di Bali ini Baru dibuka juri lalu wisata alam di Pulau Serangan langsung jadi pribadona Anak juga tahu selain mereka dapat pengetahuan dari kita di sekolah dan fisik Mereka bisa lihat secara langsung apiota atau hewan-hewan laut ini secara langsung lah ininya pelajaran bagi anak kami Untuk menjajak seluruh aktivitas di Ocean Club Bali Pulau Serangan Wisatawan harus meroboh pocek sebesar 300 ribu rupiah per orang Bukannya mulai dari pukul 8 pagi sampai 5 sore Gita Natalia, Alistiawan, melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton!